Bang Adit Alhamdulillah baik-baik Oke mungkin Bang Mari ini ada yang mau disampaikan mungkin Bang Ember atau Mas Adit duluan Ya mungkin yang perihal ini ya Yang intinya lah Intinya Bang Langsung mengenai ini aja Perihal yang 500 juta itu ya 500 juta Jadi saat ini Adit Adit Kezzoni Akan melakukan kualifikasi Masalah Laporan Di Polda Mikrujaya Yang kemarin udah kami datangi kesana Udah kita datangi kesana Dan ternyata Memang Bukti-bukti yang kita lihat Tidak ada satupun Yang menyatakan bahwasannya Mereka pihak pelapor Transfer kepada Pihak Adit Kezzoni Kepada klien saya Jadi mungkin Kurang lebihnya akan ditambahkan Oleh Klien saya sendiri langsung Dan barangkali nanti ada pertanyaan Mengenai hal tersebut Silahkan langsung ditanyakan kepada klien saya Ya Intinya disini Yang Kemarin ya Dugaan penipuan Dan dugaan pengelapan itu Kita datang ke Polda Metro Jaya Dan Alhamdulillah Sudah selesai juga ini ya Bang ya Kita ketemu sama Sementara Dan disitu Itu memang yang saya lihat adalah Kurangnya bukti Kurangnya bukti Jadi Mungkin Dari yang pandangan saya lihat Kasus itu Kasus itu tidak bisa dilanjutkan Karena memang Tidak ada bukti apa-apa Yang membuktikan Kalau saya itu Menggelapkan uang Penipuan Yang dibilang sama pelaporan Alhamdulillah Semuanya baik-baik aja lah Teman-teman Gitu kan Jadi Mungkin nanti Kalau misalkan ada yang mau laporin lagi Itu buktinya harus kuat Gitu Ya Lebih baik Jangan Asal-asal Lapor-lapor aja Lapor dengan kejelasan Yang bukti yang masih kurang Yang masih minim sekali Main lapor Apalagi Ini menyangkut nama baik Seseorang Betul Dan memang Laporan kemarin Keberatan kami Sudah ditindaklanjuti Oleh pihak Polda Dan insya Allah Segera mungkin Ada kejelasan Dari pihak Polda Apakah itu bentuknya Diperhentikan Nah Jadi Ya kita lihatlah Langkah lanjut Dari pihak Polda Metro Jaya Saya yakin Pihak Polda Akan bertindak Adil disini Benar Apakah kasus ini layak Untuk dilanjutkan Atau tidak Insya Allah Pihak Polda Akan Akan Tindak Sejujud-jujudnya Ya Sejujud-jujudnya Dan tidak memberatkan Seseorang yang memang Benar-benar Tidak Tidak pernah Menerima uang tersebut Betul Jadi pada saat saya Pertama kali terima Laporan ini Dari Terima Teman-teman Teman-teman Tidak Kodak Klien saya Aditya Zoni Langsung menghubungi saya Pertanyaan pertama Yang saya berikan Kepada Aditya Zoni Pada saat itu Apakah pernah Kau menerima uang Dalam bentuk Separate Terpisah 100 100 100 Ataukah 50 10 kali Ataukah 252 kali Ataukah Berapapun jumlahnya Intinya Dari seseorang Kamu pernah Terima uang 500 juta Enggak Bang Aku gak pernah Terima uang Seperti itu Yang gak jelas Bentuknya Selama ini Apa yang aku terima Ya memang Itu Memang Hakku Itu kata klien saya Pada waktu itu Dan akhirnya Makanya saya Sempat Saya kasih statement Sebelum saya Datang ke Pihak Kolda Mitri Jaya Pada waktu itu Saya sempat Kasih statement Bahwasanya Klien saya Tidak pernah Menerima uang Dan saya Berani fight Untuk Klien saya Dan Alhamdulillah Memang Setelah Kami datang Kepolda Mitri Jaya Itu semua Makin gamblang Bahwasanya Tidak pernah Ada bukti Transfer masuk Kepada klien saya Jalan bentuk Apapun Ataupun Jalan bentuk Barang Jadi gak pernah Ada itu semua Nah makanya Saya ajukan keberatan Juga Kemarin Kepolda Mitri Jaya Kenapa Kasus Seperti ini Masih Diproses Diterima Dilanjutkan Itu keberatan kami Kepolda Mitri Jaya Dan Pihak Polda Mitri Jaya Menjamin Netralitas Dan insyaallah Akan segera Ada kejelasan Yang lebih Konkret Di sini Tapi bang Kabarnya kan abang Sebelum pernah Perkenal dengan Pelapor ya Dan pernah ada Kerjasama Mungkin bisa ceritain bang Kerjasama Dalam bentuk apa sih Jadi pada waktu itu Ada Pernah ada Kerjasama Skincare 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 Cuman Kalau misal Kita bicara Kerjasama Itu lingkupnya Ranahnya Udah bukan Lingkup bidana Lagi Kalau memang Permasalahnya Bermasalah dari situ Kalau Muaranya dari situ Pasti Ini Lingkupnya Lingkup berdata Jadi ranah Ranah berdata Gak boleh digelokin Ke ranah Bidana Itu udah jelas sekali Nah Makanya kemarin Yang sempat saya tanyakan Pertama-tama kali Karena ini Sifatnya Titipan Yang pernah Langsung saya tanyakan Ada bukti transfer Gak? Ada serat terima duit Gak? Ada saksi Gak? Serat terima duit Itu semua Dibantah oleh Klien saya Berhubung Jadi Kalau menurut saya itu Ya Apa ya Ini masalah Sebetulnya Gak perlu Di ini Ini ya bang ya Maksudnya Gak perlu Di Kepolda Kepolda Segala macem Itu sebetulnya Masih bisa diselesaikan Secara kekeluarga Apalagi kita kan Pernah kerja bareng Mitra saya juga Jadi memang Harusnya Diselesaikan Secara kekeluarga Itu sih Berarti Memang udah ada Bayar dari sana Kekeluarga juga Sudah 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 Jadi pada Pada waktu itu Memang Apa Pada waktu itu Memang Sempat ada Pembicaraan Antara mereka Cuman memang Tidak ketemu Jadi temulah Dan pada saat itu Ada Salah satu Tindakan mereka Yang memaksa Aditya Zoni Untuk dandatangan Jadi kunci Semua permasalahan Ini Di saat Pemaksaan Pembuatan Surat Pernyataan tersebut Ya Dan surat Pernyataan itu Sudah kita cabut juga Kita udah Beritahu Lawan bisnis dia Atau kawan bisnis dia Kita udah Beritahu Lewat somasi Di Desember Kita udah Kasih tahu Bahwasannya Pernyataan tersebut Kita cabut Ya Karena memang Itu kan Pernyataan Itu perbuatan Hukum sepihan Jadi bisa Dicabut Oleh Aditya Zoni Pada saat Pursi Pembuat Pernyataan Apalagi pada saat itu Kita ada saksi-saksi Yang menyatakan Bahwasannya Pernyataan itu Dibuat Atas dasar Paksaan Jadi ada saksi Yang melihat Menyaksikan Bahwasannya Pada waktu itu Aditya Zoni Dipaksa Untuk Membuat Surat Pernyataan Tapi kerjasama Itu Sudah berjalan Atau Baru Baru Mau Berjalan Sudah berakhir Sudah berjalan Dan sudah berakhir Kita itu Mulainya di tahun 2021 Dan terakhir itu Kita di 2022 Ya 2022 Akhir Pertengahan Bukan akhir 2022 Pertengahan 2022 Alasan Kerjasamanya itu Berhenti Kenapa? Ya mungkin Beda pandangan Kali ya Mungkin kan Kalau misalkan Bisnis itu Pasti ada up and down Ya Ada naik dan turun Jadi mungkin Mitra saya ini Maunya naik terus Jadi Jadi mungkin Disitu kita gak ketemu Yang nama bisnis Kita sebagai pembisnis Pasti ada kalanya Kita turun Pasti ada kalanya Kita naik Adit sendiri Menggelontorkan dana Berapa? Lumayan sih ya Kalau misalkan Untuk Modal skincare itu Lumayan Lumayan banyak Mungkin benar gak sih Menurut Yang berdaedah Bahwa sempat Mengalami teror juga Dari pihak sana Enggak sih Kalau teror Cuman memang Ada paksaan Ada Ya Semacam pengancaman Mungkin bisa Dialatikan Seperti itu Karena Ada ancaman Waktu itu Mau Ambil Mobil Apa Dan Trai-trai Juga di depan Betulan Disitu Pada waktu itu Saya sama istri saya Sama anak saya Cuma bertiga kan Mereka berenang Jadi kayak Depan rumah itu Juga Salah satunya Masuk kategori teror Juga Nah ini kan Laporannya Tidak terbukti Apakah akan Kalau masalah Laporan ini Tidak terbukti Atau enggak Itu nanti Bakal didalami Oleh pihak Yang berwajib Cuman Statement yang kita kasih Buktinya Tidak luar Jadi Bukti Yang mengarahkan Bahwasannya Adit Menerima uang tersebut Tidak ada Bukan tidak kuat lagi Tidak ada Oke menurut Pengakuan Tidak kuat ini Akankah Menjadi sebuah Laporan balik Nantinya Nantinya Insya Allah Kita akan Tunggu dulu Hasil dari pihak pola Setelah itu Kita pasti akan Lakukan langkah Kemarin berapa pertanyaan Kemarin di pola Di pola sendiri Di periksa Di amin Dan kapan juga Pertanyaannya itu Ada 20 ya Di pola metro kemarin Kapan itu Tanggal berapa 25 25 Maret ya 25 Maret Jadi sesuai Sesuai sama surat Penangguhan saya Untuk datang Ke pemanggilan Polda Pada saat itu Kita meminta waktu Sampai dengan tanggal 25 Dengan asumsi Proses Kawal suara UDR Udah selesai kemarin Dan langsung Kita sesuai dengan Dengan janji kita Kita datang kesana Kita selesaikan Kita Klarifikasi Karena itu undangan Bukan undangan Apa Cuma klarifikasi aja Jadi kita udah Klarifikasi Dari situ Kita bisa tahu Bukti-bukti apa Yang memberatkan Aditya Surami Tapi ternyata Tidak ada bukti Yang memberatkan Aditya Surami Bang saat disuruh Dipaksa Tandatangan Penerimaan uang Yang enggak pernah Abang terima itu Apa enggak curiga Bang Penerimaan Waktu itu Posisinya Yang tadi saya bilang Di situ Di rumah itu Saya cuma Ada sama istri saya Anak saya Dan mereka Datang berenam Itu membuat Saya enggak nyaman Sebetulnya Panik lah Pada saat disuruh Tarat tangan Ya saya Nganggu aja Karena memang Saya enggak mau ribut Pada saat itu Tapi saya udah tahu Sendiri Ini sulat pernyataan Sulat pernyataan Itu saya yang buat sendiri Dan itu bisa Dicabut Sepihat Karena saya yang membuat Pernyataan Kecuali itu Sulat perjanjian Kalau perjanjian kan Ada pihak dua Pihak tiga Pihak empat Gitu lah Itu susah Ini pernyataan Iya ini pernyataan Jadi itu terah Di situ Bahasanya itu Pernyataan Bukan perjanjian Itu Dan itu akan Bisa menjadi bukti Bang Kalau misalkan Mau melapor balik Kalau lapor balik Itu justru Laporan tersebut Yang akan jadi bukti kita Bahasanya Ada laporan Termasuk Berita-berita Yang Menyudutkan Klien saya itu jadi salah satu bukti kita Bahasanya Dengan adanya laporan tersebut Akhirnya Nama baik klien saya Ternoda lah Seperti itu Biarpun Ujungnya juga Tidak terbukti Di social media kan Tidak terbukti Tidak terbukti Tidak terbukti Bicara soal bisnis Kapok gak sih Apalagi ini skin scan Menggelontokkan Nuriaraan rupiah Tadi lu bilang Ini Kedepannya seperti apa Masih tetap mau kok Skin care Masih tetap mau kok Karena kalau menurut saya ya Ketika bisnis itu kita gagal Itu kan Jadi pelajaran lah Ya kan Kalau misalkan saya Nanti insya Allah Saya akan lagi skin care lagi Nanti kita Tidak ada masalah Cuman Mungkin lebih baik lagi Dari sebelumnya Lebih hati-hati Lebih hati-hati juga Lebih hati-hati juga ya bang Milih partner Apa kerja Harus Itu penting tuh Itu kuncinya tuh Dalam bisnis Kalau misalkan kita salah Aja Membunuhin partner kita Itu bisa kemana-mana Seperti Partner kerja Dan juga Perjanjian yang jelas Betul Para partner Itu yang mesti Dikuatin lah Jangan sampai Terjadi seperti ini Fungsi dari seorang Rahasiat hukum Salah satu fungsinya Yaitu Mengarahkan Klien Untuk mendapat hak-haknya Sesuai dengan Perjanjian Jadi jangan Perjanjian itu Di mulut Secara verbal Seperti apa Tapi ujungnya Perjanjian itu Tertulisnya beda Nah Itu yang Kemarin memang Ada Miss sedikit lah Dari pihak Aditya Zoni Dan mereka juga Sekarang ini komunikasinya Sekarang ini komunikasinya Sekarang kebang Dengan pihak sana Gak ada Gak ada komunikasi Sudah gak ada komunikasi Sejak laporan itu anda Kita juga gak ada komunikasi Terakhir komunikasi kita Di Desember Pada saat Saya membalas Somas mereka Surat kenyataan Yang boleh tanda tangani Karena terpaksa Tidak ada Mawanya kerimutan Kalau boleh tahu Isinya apa sih? Ya isinya ya itu ya Isinya Pernyataan bahwasannya Aditya Zoni Menerima Uang ketipan Nah itu Itu kesalahan Itu kesalahan Saya pilih Itu borong lah Ya kesalahan Bukan borong Kesalahan fatal Yang Yang Ya mungkin Aditya Gak Gak tahu Belum ngerti Nah setelah saya jelaskan Semua Akhirnya langkah-langkah hukum Udah kita langsung ambil Pada saat itu Di bulan Desember Betul Itu awal saya Di informasikan Kasus ini Oleh Aditya Zoni Dan apa Memang tidak ada buktinya Di transfer Ataupun Apa Cash ya Gak ada saksinya juga Dan disini itu benar Apa ya Saya ini Malah yang ada saksi Yang ada saksi itu Ada penekanan Dari biar mereka Itu yang ada saksi Silahkan aja Kalau misalkan Mereka mau ngecek Atau gimana Silahkan Misalkan ada Bukti-bukti lain Yang belum ditunjukkan Silahkan aja Silahkan Silahkan ditunjukkan ke Polda Metro Jadi disini Saya berani Karena saya tidak salah Jadi silahkan Kalau misalkan Memang buktinya cukup Dilaporin Silahkan ya bang ya Dilaporin kan adalah Hak semua orang gitu Tapi Kalau misalkan Melaporkan Tanpa bukti yang cukup kuat Kalau menurut saya Itu cuma buang-buang waktu Siap-siap waktu aja Memaksakan keadaan Selamat menikmati Selamat menikmati